Unrivalet Medicine God Season 278, Menunjuk Cakrawala Dengan Pedang, Mencari Dao Dengan Pedang Kalian, Ye Yuan sangat tenang selama ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki rencana cadangan? Setelah parti Ye Yuan pergi, Saint Exalt Bull Demon tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang benar bahwa Ye Yuan berperilaku terlalu tenang. Siapapun yang menderita perlakuan semacam ini akan marah, tetapi Ye Yuan tidak. Dari awal hingga akhir, dia seperti penonton yang mengamati dari pinggir lapangan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Harus diakui, sikap Ye Yuan membuat hati mereka agak gugup. Waiklu tersenyum dingin dan berkata, jangan lupa, Dao Surgawi yang memotong jalannya ke depan, dan bukan kita. Seseorang yang ditinggalkan oleh surga, apakah kalian semua merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Saat semua orang mendengar, mereka segera menjadi sangat tenang. Ya, surga ingin kau mati. Bisakah Anda masih membalikkan langit? Kamu benar, tidak peduli betapa jeniusnya, mereka tidak lebih besar dari surga juga. Mulai sekarang, hanya ada empat wilayah Surgawi Agung. Kata Saint Exalt Sky Fortuny. Itu diam sepanjang jalan. Setelah kembali ke Sekte Surgawi Aman Bela Diri, Luo Yunxing akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ye Yuan, kamu bisa pergi jika kamu mau. Aku akan bertarung sampai mati bersama mereka di sini. Bahkan jika tulangku hancur menjadi debu, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil langkah ke Sekte Surgawi Aman Bela Diri juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu, Saints of Rainhaven yang baru naik, bahkan jika tulangmu digiling menjadi debu, dapatkah itu menghentikan mereka untuk melangkah ke Sekte Surgawi Aman Bela Diri? Tempat ini hanyalah sebuah gurun. Jadi bagaimana jika kita memberikannya kepada mereka? Selama pertempuran besar, Marsial Sekur Sekte Surgawi adalah medan perang utama. Begitu banyak pertempuran Saints of Rainhaven, ditambah ledakan diri Jenderal Perang Delapan Legion, seluruh Sekte sudah lama menjadi gurun. Tapi Luo Yunxing memiliki perasaan yang sangat mendalam untuk Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Sekarang, baru saja menghancurkan alian sipil dan mampu membangun kembali Sekte Surgawi yang aman, tetapi tiba-tiba diusir ke Tanah Surgawi Selatan, dia tidak dapat menerimanya. Tanah Surgawi Selatan hanyalah sebuah tempat kecil, itu saja. Dalam hal luas, itu hanya seperempat dari wilayah Surgawi. Bagaimana mungkin Luo Yunxing bersedia? Ye Yuan, Marsial Dao Mu terputus. Mungkinkah bahkan darah panasmu juga terhapus? Jika kita benar-benar bergabung, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Ye Yuan menatap Luo Yunxing dalam-dalam dan berkata, Saudara Luo, jadi bagaimana jika kita menghidupkan kembali Sekte Surgawi yang aman? Bahkan jika Sekte Surgawi Aman Bela Diri menguasai benua Rain Clear seperti alian sipil, lalu bagaimana? Tempat ini hanyalah tanah yang sunyi. Itu saja. Mungkinkah cakrawala Anda benar-benar hanya terbatas pada ini? Petik 2 Orang-orang dari lima Sekte Besar Surgawi selalu penasaran. Mengapa Zuo Bufan yang dipilih oleh surga seperti itu tiba-tiba menghilang? Hari ini, izinkan saya memberi tahu Anda. Dia pergi ke seberang laut. Dia tahu bahwa jika dia tinggal di benua Rain Clear, dia hanya akan duduk di sumur dan melihat ke langit. Itu saja. Tidakkah kamu ingin melihat dunia luar? Ekspresi Luo Yunxing berubah drastis, dan dia berkata dengan terkejut, bagaimana kamu tahu? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku melihat energi pedang yang dia tinggalkan di laut. Hati Luo Yunxing bergetar hebat. Ternyata Tuan Zuo benar-benar menyeberangi lautan. Tapi, tapi Sekte Surgawi amankan bela diri. Ye Yuan memotongnya dan berkata dengan dingin, ajaran Daumarsial Sekur Sekte Surgawi secara alami harus diturunkan. Ini memberikan akun kepada Master Sekte dan juga memberikan akun kepada Penatua He. Namun, tidak sekarang. Tidak ada artinya memamerkan keberanian sesaat. Luo Yunxing menatap Ye Yuan dengan heran dan berkata dengan terkejut, Kamu. Ini tidak mungkin. Jalan seni bela diri Anda telah terputus oleh Dao Surgawi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nasibku terserah padaku, bukan ke surga. Pada hari ini, seluruh Sekte Marsial Sekur Sekte Surgawi pindah ke selatan. Mengatakan bahwa itu adalah seluruh Sekte, sebenarnya tidak banyak orang. Namun, setelah Ye Yuan membunuh Changsheng dengan satu pedang, banyak bawahan lama Marsial Sekur juga kembali. Wu Cheng Chao? Lin Lan, Wen Jingxuan, orang-orang ini, semua lolos dari kematian karena kebetulan karena formasi seratus racun Ye Yuan saat itu. Sekarang, mendengar bahwa Ye Yuan kembali, mereka secara alami kembali ke Sekte. Selain mereka, ada juga lebih dari 300 orang yang kembali ke Sekte Surgawi Aman bela diri juga. Adapun empat Sekte lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Mereka memiliki kurang dari 200 orang ketika ditambahkan. 500 orang ini adalah kekuatan terakhir dari lima wilayah Surgawi Cahaya sebelumnya. Namun, karena daerah lain menolak Ascender, ada beberapa ribu Ascender yang mengikuti lima Sekte besar Surgawi dan bermigrasi ke Tanah Surgawi Selatan. Setelah ini, Big Yellow juga benar-benar memisahkan diri dari miriat Demons Mountain dan bergabung dengan vaksi Heavenly South. Tanah Surgawi Selatan saat ini memiliki Luo Yunxing 3 orang ditambah 4 orang suci agung Surgawi Selatan, ditambah 2 orang suci yang agung, serta Ye Yuan dan kuning besar. Ada 11 surga Saint Exalt yang hebat. Dalam hal jumlah, mereka benar-benar tidak lemah. Hanya saja sebagian besar dari orang-orang ini baru saja menerobos. Fondasi mereka terlalu lemah. Sebenarnya hanya Big Yellow saja yang pantas disebut sebagai kekuatan tempur. Pada kenyataannya, apa yang benar-benar ditakuti oleh lima besar wilayah Surgawi itu juga hanyalah Big Yellow. Jika tidak, jika lima wilayah Surgawi besar ingin bermigrasi, mereka mungkin benar-benar tidak dapat melakukannya. Namun, semuanya sudah tidak penting lagi. Sesampainya di Tanah Surgawi Selatan, Ye Yuan tiba di atas laut dan duduk tergantung di udara. Diagram Tai Chi yang sangat besar perlahan terbentang di atas kepala Ye Yuan. Penampilan itu sepertinya memahami langit dan bumi. Nak, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Mengambil langkah ini adalah kematian yang pasti. Kata Mi Tian. Ye Yuan berkata dengan dingin, jalan ditempa oleh orang-orang, dan itu tidak diberikan oleh surga. Dalam kehidupan ini, mulai dari dunia hutan abadi, aku telah melawan surga. Grid Dao runtuh, aku akan melawan Dao dengan alkimia, dan mencapai Divine Dao. Ketika dunia Heaven Spun disempurnakan oleh seseorang dengan kemampuan surgawi yang hebat, saya menciptakan metode kultivasi saya sendiri dan mengubah Dao untuk menghancurkan langit. Di 33 surga ini, karena surgawi Dao tidak mentolerir saya, maka saya akan menunjuk cakrawala dengan pedang saya dan mencari Dao dengan pedang. Ledakan. Seperti yang dia katakan, dunia kekacauan Ye Yuan meledak dengan ledakan keras. Gelombang energi yang mengerikan memicu serangkaian tsunami. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah laut. Ekspresi Luo Yunxing berubah liar, dan dia berteriak kaget, sungguh kekuatan dunia yang kuat. Ye Yuan, dia menghancurkan dunia kecilnya sendiri. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Dunia kecil, disitulah fondasi seniman bela diri berada. Jika dunia runtuh, Marsial Dao akan hancur. Ye Yuan benar-benar menghancurkan dunia kecilnya sendiri. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Big Yellow memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang grid Dao, tetapi dia mendeteksi jejak krisis yang tidak biasa. Tuan Ye, ingin membangun kembali setelah kehancuran. Tapi, apakah Heavenly Dao mengizinkannya? Big Yellow bergumam. Ye Yuan menghabiskan banyak upaya untuk memadatkan dan membentuk dunia yang kacau ini. Untuk mengatakan bahwa dia enggan, dia secara alami sangat enggan. Tetapi pada saat ini, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Ada jenius di dunia yang tidak ditoleransi oleh surga Widau. Bukan hanya Ye Yuan saja yang jalur kultifasinya dilucuti oleh Heavenly Dao. 33 surga sangat luas. Ada pembangkit tenaga listrik dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, berlimpah seperti awan. Ada juga pilihan surga tak tertandingi yang tidak ditoleransi oleh surga Widau. Orang-orang pilihan surga ini secara alami tidak ingin Marsial Dao mereka terputus untuk selanjutnya. Oleh karena itu, mereka menempa jalan, jalan yang bertentangan dengan surga. Merebut nasib dari surga, melawan surga. Dunia kekacauan Ye Yuan runtuh, tetapi tidak dilenyapkan. Sebaliknya, itu berkumpul menuju diagram Tai Chi. Tai Chi perlahan berputar, energi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di dalamnya. Pedang ilusi berangsur-angsur mengeras, berdiri terbalik di tengah diagram Tai Chi, menunjuk cakrawala dengan pedang. Retakan, retakan. Awan gelap berkumpul di langit di atas laut, kilat menyambar. Seolah-olah dunia akan hancur di detik berikutnya. Bab 2782, semakin kuat semakin dia berjuang. Dao surgawi, marah. Big Yellow melihat ke arah cakrawala dan bergumam. Tapi Luo Yunxing menghentakkan kakinya dengan cemas dan berteriak dengan marah, bocah ini terlalu ceroboh. Menunjuk surga dengan pedang, bukankah ini mencari kematian. Pedang ini bukan pedang biasa, tapi pedang dao milik Ye Yuan. Pedang dao ini dipadatkan dan dibentuk dari kultifasi seumur hidup Ye Yuan. Pedang yang menunjuk ke surga ini mempertanyakan jalan surga. Itu memprovokasi dao surgawi. Bagaimana itu bisa ditoleransi? Miriat Demons Mountain, Saint Exalt Bull Demon, Saint Exalt Giant Ape, dan yang lainnya memandang cakrawala dari jauh, sangat terkejut. Apakah orang ini gila? Menunjuk ke langit dengan pedang, cakrawala sangat marah. Ini mungkin akan menurunkan kesengsaraan dao lagi kali ini, kan? Kemungkinan besar, dia akan segera melampaui kesengsaraan dao 29. Tidak pasrah dengan keadaan dan mengalami hidup dan mati. Ye Yuan akan memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa sehingga dia bisa mempertaruhkan semuanya. Namun, bisakah dia melewatinya? Tiga orang suci agung tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh. Menghadapi surga jelas merupakan tindakan mencari kematian. Awalnya, dia bisa mengeluarkan keberadaan yang tidak terpuji. Namun, dia bersikeras membawa kehancurannya sendiri. Sangat jauh, Saint Exalt Wycloth dan seluruh Saint Sovereign Heavens dikejutkan satu demi satu. Mereka pindah berturut-turut dan berkumpul di langit di atas miriat Demons Mountain. Huhu, anak ini memang anak yang gelisah. Pilihan terakhirnya seharusnya ini, kan? Itu bagus juga. Karena dia mengambil jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri, itu menyelamatkan kita dari kesulitan karena harus mengambil tindakan. Saint Exalt Wycloth tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Saint Exalt Sky Fortunae tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, dia benar-benar berani menunjuk ke surga dengan pedangnya. Menanyakan surga apakah itu tidak adil? Apakah dia memiliki kualifikasi ini? Wycloth tersenyum dan berkata, mari kita menonton pertunjukan yang bagus di sini. Ye Yuan mengarahkan pedangnya ke langit. Surgawi Dao marah dan menurunkan kesengsaraan Dao. Sensasi yang ditimbulkan kali ini bahkan lebih mengerikan dari waktu sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setahun, Ye Yuan memicu kesengsaraan Dao lagi. Hal semacam ini tidak pernah terdengar sejak zaman kuno. 29 kesengsaraan Dao, itu berarti 29 hukum kesengsaraan Dao. Ini juga untuk mengatakan bahwa kesengsaraan Dao yang menghujani kali ini adalah 18 kekuatan aturan. 9 hukum kesengsaraan Dao sudah sangat menakutkan. Kekuatan kesengsaraan Dao 29 secara alami bahkan lebih menakutkan. Tapi Ye Yuan yang berada di tengah badai tampaknya sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia memadatkan Daonya sendiri. Pedang dalam diagram Tai Chi menjadi semakin besar dan semakin kokoh. Auranya juga menjadi semakin mengerikan. Dan setelah pemadatan pedang ini, aura yang datang dari atas penghindaran juga menjadi semakin menakutkan. Nah, kamu benar-benar bisa membuat masalah. Kesengsaraan Dao 29 sepertinya bukan tandingan aura ini. Saya rasa itu sangat mungkin menjadi kesengsaraan 39 Dao. Kata Mi Tian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Siapa yang peduli berapa banyak 9 hukum kesengsaraan Dao itu? Terlepas dari berapa banyak yang akan datang, saya akan menerimanya. Aku akan mempertaruhkan Daoku dan menentang surga ini. Mi Tian berkata dengan mendengus dingin, Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Pedang ini terhubung dengan hidupmu sekarang. Jika pedang Dao hancur, hidupmu akan hilang. Ye Yuan tidak mempertaruhkan Daonya tetapi mempertaruhkan nyawanya. Kondensasi pedang Dao menyerah untuk mengikuti surga. Di masa depan, dia hanya bisa melawan surga dan mengubah nasibnya. Setiap langkah akan seratus kali lebih sulit daripada seniman bela diri lainnya. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, daripada rela menjadi biasa, mengapa tidak menentang surga dan mengubah nasib. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke langit dari jauh, dan bergumam, ada di sini. Ledakan. Suaranya belum memudar ketika guntur terdengar di langit. Lautan langsung terbelah. Ye Yuan hanya merasakan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah akan menghancurkannya. Tiga sembilan kesengsaraan Dao. Bocah ini benar-benar memprovokasi murka surga. Ekspresi Saint Exalt Waiklu tiba-tiba berubah saat dia berkata. Bahkan ketika terpisah begitu jauh, jantungnya juga melompat kencang mendengar suara tepukan guntur ini. Bisa dibayangkan tekanan besar macam apa yang harus ditanggung Ye Yuan yang berada di pusat badai. Saint Exalt Sky Fortunator senyum dan berkata, kalian semua mencoba menebak. Berapa banyak baut kesengsaraan Dao yang bisa dia lewati? Petik dua. Tiga. Lima. Sembilan. Saint Exalt Waiklu melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, harus dikatakan, Bocah ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, menguasai era sekarang. Bahkan jika itu tiga sembilan kesengsaraan Dao, tidak mungkin baginya untuk selamat dari sembilan juga. Petik dua. Saya meminta surga dengan Dao saya. Pergi. Ye Yuan berteriak, telapak tangannya mendorong ke langit. Pedang raksasa itu menembus langit dan bertemu dengan guntur ini. Tepukan guntur ini tidak terlihat. Dua puluh tujuh kekuatan aturan semuanya ada dalam guntur yang tak terlihat ini. Ledakan. Itu hanya untuk mendengar suara keras. Lautan langsung terbelah menjadi dua bagian, dalam sampai dasar bisa terlihat. Ye Yuan mengerang teredam, darah segar menyembur liar dari mulutnya. Retakan halus benar-benar muncul di pedang Daonya. Sial. Tiga sembilan kesengsaraan Dao terlalu kuat. Tuan Ye tidak bisa bertahan sama sekali. Kalau terus begini, aku takut ketika kesengsaraan Dao ketiga jatuh, pedang Daonya akan hancur. Big Yellow berkata dengan cemas ketika dia melihat situasinya. Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik tanah surgawi selatan memiliki ekspresi serius. Tiba-tiba, ekspresi Luo Yunxing berubah, dan dia berkata, kalian, lihat. Pedang Daonya sedang diperbaiki. Big Yellow melihat lebih dekat dan berkata dengan terkejut, dia, dia menggunakan kekuatan aturan dalam kesusahan Dao untuk memperbaiki pedang Dao dan memperkuatnya. Ketika kesengsaraan Dao mendarat, itu secara alami tidak akan segera kembali ke ketiadaan. Fragmen aturan akan tersebar di sekitar sebelum menjadi satu dengan langit dan bumi. Pedang Dao Ye Yuan menyerap fragmen aturan ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Segera, pedang Dao Ye Yuan tidak hanya sebagus baru, itu malah menjadi lebih kokoh. Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong keras, lagi. Seolah merasakan provokasi Ye Yuan, serangkaian kesengsaraan Dao lainnya meledak dengan ledakan keras. Ye Yuan mengangkat pedangnya dan menyerang lagi. Ledakan. Itu meledak lagi. Seluruh tubuh Ye Yuan diwarnai dengan darah, tetapi dia menjadi lebih berani semakin dia bertarung. Pedang Dao-nya menyerap fragmen aturan dan memadat lagi. Hahaha, kamu ingin memutuskan jalan seni bela diriku, saya akan mengambil aturan Dao besar anda. Jadi bagaimana jika itu adalah jalan menentang surga? Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit, mirip dengan dewa iblis, tertawa terbahak-bahak. Bang, bang, bang. Baut petir kesengsaraan Dao mendarat, kekuatannya menjadi lebih kuat setiap saat. Tapi Ye Yuan semakin kuat semakin dia bertarung. Karena kultifasinya juga maju dengan gila dalam kesengsaraan Dao ini. Tidak hanya kesengsaraan Dao tidak mengalahkannya, itu membuat Ye Yuan mencapai kesuksesan sebagai gantinya. Di lautan kesadaran, Mitian menatap dengan tercengang. Jalan menantang surga masih bisa dilalui seperti ini. Merebut Dao surga dan memberinya makan kembali. Bocah ini, benar-benar menakjubkan, kesengsaraan Dao dari para pembudidaya yang berbeda jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Setiap kali, itu berjalan di tepi kematian. Bocah ini bagus, benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengatasi kesengsaraan. Mitian tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah seorang kultifator yang berbeda, hampir tidak mungkin untuk mencapai ini juga. Menjara fragmen kesengsaraan Dao, ini dengan sendirinya membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang grid Dao. Fragmen-fragmen ini tidak dapat diambil dan digunakan tetapi perlu diatur ulang. Menyerap mereka secara acak, tidak hanya tidak akan ada manfaatnya, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi diri sendiri. Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Bahkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem mungkin tidak dapat mencapainya. Ledakan. 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 Di atas langit, Guntur bergemuruh, masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Tapi Ye Yuan mirip dengan batu yang keras kepala, tidak bergerak sedikit pun. Meskipun dia terluka parah, setelah pembaptisan kesengsaraan Dao, ranah kultifasinya memperoleh pertumbuhan yang cepat. Akhirnya, kesengsaraan Dao tampaknya juga lelah, menghilang ke udara. Semuanya kembali ke ketenangan. Dan pedang Ye Yuan masih menunjuk ke langit dengan bangga. Tapi wilayahnya meningkat lebih jauh dan mencapai Saint Sovereign Heaven tingkat menengah bawah. Semua orang yang memperhatikan Ye Yuan mengatasi kesengsaraan benar-benar terpana. Bab 2783, masuk dan main. 39 kesengsaraan Dao. Dia melampaui itu. Waiklud bergumam pelan, jelas masih belum berani mempercayainya sampai sekarang. T. Sepertinya begitu. Saint Exalt Sky Fortunae bergumam. Dia bahkan tidak bisa mengubah grid Dao. Bagaimana dia bisa melampaui 39 kesengsaraan Dao? Untuk melampaui 39 kesengsaraan Dao, seseorang harus setidaknya menjadi surga penguasa suci atas. Selanjutnya, keberadaan yang sangat kuat di antara surga Saint Sovereign atas. Bukankah itu berarti dia sudah memiliki kekuatan ini? Seperti yang dikatakan Saint Exalt Waiklud, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika itu masalahnya, itu berarti kekuatan tempur Ye Yuan tidak hanya mundur, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertarung dengan Li Changsheng lagi, Ye Yuan bahkan mungkin bisa menghadapinya secara langsung. Ini menakutkan. Saint Exalt Sky Fortunae memandang Waiklud dan berkata dengan senyum pahit, apakah kita telah sangat menyakitinya? Saat kata-kata ini keluar, Saint Sovereign Heavens hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Waiklud menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya dia masih bisa berkultivasi. Saint Exalt Sky Fortunae tersenyum pahit lagi dan berkata, apakah dia bisa berkultivasi atau tidak? Kekuatannya ditempatkan di sana. Mungkin tidak ada yang lebih kuat darinya di benua Rain Clear kita. Semua orang saling bertukar pandang, tiba-tiba merasa bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, Saint Exalt Bull Demon dan seluruh pembangkit tenaga Saint Sovereign Heavens dari Myriad Demons Mountain juga tercengang dengan takjub. Yeyuan benar-benar mendapatkan kesempatan hidup baru. Orang harus tahu, justru merekalah yang melemparkan batu ke dalam sumur pada saat genting. Pada saat ini, hanya ada kepahitan yang tersisa di hati Saint Sovereign Heavens Myriad Demons Mountain. Segera, lima wilayah surgawi agung dan surga berdaulat gunung segudang iblis menerima undangan. Undangan ini mengundang mereka untuk pergi ke tujuh wilayah laut yang luas untuk berbicara. Saint Sovereign Heavens yang menerima undangan semuanya agak bingung. Pergi ke tujuh wilayah laut besar untuk melakukan apa? Surga Saint Sovereign ini bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa Yeyuan pasti mengundang mereka untuk menunjukkan kehebatan bela dirinya. Namun, saat ini, mereka juga sangat ingin melihat apakah Yeyuan benar-benar bangkit kembali dari abu, atau dia hanya menunjukkan kekuatan kosong. Di langit di atas pulau tanpa nama, energi pedang sangat menakjubkan. Luo Yunxing merasakan niat pedang ini selain sangat gembira. Ada sedikit kejutan tambahan. Niat pedang ini terlalu murni, terlalu kuat. Kekuatannya meningkat pesat selama lebih dari 100 tahun ini. Tapi transformasi dao hebatnya masih stagnan di urutan ketiga. Tapi energi pedang di pulau tak bernama tertinggal dalam bentuk kelima. Perbedaan antara keduanya tidak dapat diukur dengan jarak. Aku selalu mengikuti jejak Lord Zuo, tapi aku tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah sangat tangguh ketika dia meninggalkan benua Rainclir. Luo Yunxing berseru. Yeyuan tersenyum dan berkata, Zuo Bufan memang sangat berbakat. Oleh karena itu, tidak ada apapun di benua Rainclir kecil ini yang bisa memuaskannya. Tanpa lawan, tak terkalahkan adalah yang paling kesepian. Luo Yunxing sedikit mengangguk, sangat setuju juga. Yeyuan, seberapa kuat kekuatanmu saat ini? Luo Yunxing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah mengatasi kesengsaraan pada hari itu, Yeyuan tidak mengekspos kekuatannya. Luo Yunxing secara alami tahu untuk apa dia mengundang Saint Sovereign Heavens ke sini. Karena itu, dia juga sangat ingin tahu seberapa kuat Yeyuan sekarang. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang dan berkata sambil tersenyum, kamu akan segera tahu. Oh benar, pedang dao yang kamu jalani sangat mirip dengan milik Zuo Bufan. Energi pedang yang dia tinggalkan sangat membantumu. Anda masuk dan mencoba memahami pedang. Petik 2 Luo Yunxing sedikit mengangguk, memegang pedang dan memasuki pulau. Luo Yunxing sangat kuat. Dia menyerang langsung ke kedalaman pulau dengan satu pedang sendirian. Tetapi pada akhirnya, dia masih mundur dengan kekalahan. Namun, dia juga tidak putus asa, bergegas ke kedalaman pulau berkali-kali. Sama seperti ini, sebulan berlalu. Dan pada saat ini, Waiklut dan seluruh Saint Sovereign Heavens juga tiba secara berurutan. Ada lusinan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven di langit di atas pulau tanpa nama untuk sementara waktu. Waiklut melihat ke arah Saint Exalt Bull Demon, membuka mulutnya, dan berkata, Rekan Daoist Bull Demon, seseorang ingin menjatuhkan begitu banyak dari kita. Saint Exalt Bull Demon mendengus dingin dan berkata, itu juga harus bergantung pada apakah dia memiliki kemampuan ini atau tidak. Waiklut tersenyum dan berkata, Benar, di kedua sisi kita, ada tidak kurang dari 50 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Jika dia ingin menjatuhkan kita dan membangun posisi yang menguntungkan, dia juga harus mempertimbangkannya. Sebelumnya, mereka dibagi menjadi dua kubu. Saint Exalt Bull Demon awalnya memandang rendah Waiklut mereka semua juga. Bukan karena Waiklut mereka semua lemah, tetapi kesadaran teritorial dari para Santo Roh Agung sejati sangat kuat. Mereka tidak mau ikut campur dalam hal-hal di luar gunung Miriat Demons. Tapi sekarang, Ye Yuan menerobos, dan kekuatannya tidak diketahui. Mereka tidak punya pilihan selain bergandengan tangan. Sebelumnya, mereka semua menargetkan Ye Yuan. Jika mereka masih tidak bergandengan tangan sekarang, maka mereka hanya bisa dikalahkan secara individu. Dengan lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik Saint Exalt, itu hampir 5 kali lipat dari sisi Ye Yuan. Selanjutnya, mereka bahkan memiliki sekelompok besar Saint Sovereign Heavens Tengah. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri. Kata-kata ini semua dikatakan untuk didengar Ye Yuan. Sementara itu, Ye Yuan setenang sebelumnya, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Sikap Ye Yuan membuat Waiklut agak kesal. Dia mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, untuk apa kamu memanggil kami ke sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Tiba-tiba, mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata, Saudara Luo menerobos. Benar saja, di kedalaman pulau, niat pedang Luo Yunxing melonjak ke langit, dan dia benar-benar menerobos ke bentuk keempat. Satu bulan kultivasi pahit sangat bermanfaat baginya. Wajah Waiklut dan yang lainnya mau tak mau berubah. Transformasi dao besar Luo Yunxing menembus ke bentuk keempat berarti dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan mereka juga. Kekuatan Saint Exalt Surgawi Selatan naik satu tingkat lagi. Waiklut mencibir dan berkata, Ini adalah alat tawar menawarmu. Apa lelucon? Anda lihat dulu, berapa banyak Saint Sovereign Heavens yang dimiliki kedua belah pihak kita. Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Saint Exalt Waiklut dan berkata sambil tersenyum, Saudara Waiklut, apakah Anda tertarik untuk bermain? Waiklut terkejut dan berkata dengan senyum dingin, Jadi bagaimana jika Zuobufan? Ini juga bukan karena dia ada di sini. Mungkinkah agung ini benar-benar takut pada aliran energi pedang? Petik 2. Segera, Luo Yunxing keluar, kegembiraan di wajahnya. Melihat Waiklut dan yang lainnya, dia penuh dengan semangat juang. Ye Yuan mengisyaratkan agar dia tenang. Waiklut mendengus dingin dan melompat, memasuki energi pedang. Waiklut berniat menunjukkan kekuatannya. Saat dia bergerak, momentumnya tak terbendung. Ditambah dengan harta nenek moyang di tangannya, kekuatan tempurnya meroket. Dia memasuki kedalaman pulau dalam sekali jalan. Setelah menembus ke tengah Saint Sovereign Heaven, kekuatan Waiklut juga meningkat pesat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Luo Yunxing, dan dia bergegas masuk lebih dalam. Melihat kekuatan Saint Exalt Waiklut, pihak mereka juga menghela nafas lega. Sisi mereka, bersama dengan Saint Exalt Bulldemon dan yang lainnya, Saint Sovereign Heaven setengah tidak kurang dari sepuluh. Kekuatan ini cukup untuk menyaingi Ye Yuan. Satu jam kemudian, Waiklut keluar dari pulau agak kehabisan nafas. Namun, dia memiliki tampilan yang bangga. Kedalaman yang dia capai jauh lebih dalam daripada Luo Yunxing. Dan ini juga menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari Luo Yunxing. Mengandalkan satu Luo Yunxing untuk menekannya. Pasti bercanda. Bagaimana, Ye Yuan? Waiklut melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin. Tapi Ye Yuan tidak menjawab. Dia menoleh ke Saint Exalt Bulldemon dan berkata sambil tersenyum, Brother Bulldemon, masuk dan bermain juga. Saint Exalt Bulldemon mendengus dingin dan terbang juga. Bab 2784, sebuah game. Di dalam lembah pulau, suara gemuruh tak henti-hentinya terdengar. Ekspresi kelompok Saint Sovereign Heavens juga sedikit berubah. Saint Exalt Bulldemon sangat layak menjadi veteran Saint Sovereign Heaven. Kekuatannya benar-benar mengejutkan dan sebenarnya bahkan lebih kuat dari Waiklut. Setelah sekitar dua jam, Saint Exalt Bulldemon juga datang sambil terengah-engah. Ye Yuan, bisakah kekuatan agung ini masih memasuki pandanganmu? Saint Exalt Bulldemon berkata dengan suara serius. Untuk menunjukkan kekuatannya, dia mempertaruhkan kehidupan lamanya kali ini juga. Jarak yang dia lari ke depan jauh lebih jauh daripada jarak Saint Exalt Waiklut. Namun, aliran energi pedang ini sangat kuat. Orang nomor satu di benua Rain Clear saat itu, Zuo Bufan, benar-benar bukan untuk pertunjukan. Bahkan jika itu adalah energi pedang yang telah ditinggalkan sebelumnya selama puluhan ribu tahun, dia sebenarnya tidak bisa menembusnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatan Broter Bulldemon memang luar biasa. Aku khawatir di antara roh sejati benua hujan ini, selain Big Yellow, kamu adalah yang terkuat. Saint Exalt Bulldemon mendengus dingin tetapi tidak membenarkan apapun. Sejak Big Yellow mengikuti Ye Yuan, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Terutama kuku genit-genit itu. Meskipun posturnya sangat aneh, kekuatannya sangat kuat. Jika Saint Exalt Bulldemon berhadapan dengan Big Yellow, kemungkinan besar dia akan kalah. Huh, jangan hanya menggonggong dan tidak menggigit. Ye Yuan, kami sudah turun untuk bermain. Karena kamu ingin menjatuhkan kami, bukankah kamu harus turun dan bermain sendiri juga? Light Loot berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, berkata sambil tersenyum, Dua rekan Taoist, apa pendapatmu tentang energi pedang ini? Saint Exalt Bulldemon mendengus dingin dan berkata, Energi pedang ini sangat sombong. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat jadinya. Bahkan jika penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven datang, tidak mungkin untuk melewatinya juga. Petik 2 Waiklu tersenyum dingin dan berkata, Pekerjaan Zuo Bufan secara alami sangat kuat. Di dalam Saint Sovereign Heaven Realm, tidak ada yang bisa melewati energi pedang ini sama sekali. Namun, apa hubungannya dengan Anda? Jangan bilang bahwa energi pedang ini ditinggalkan olehmu. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada Luo Yunxing, Saudara Luo, izinkan aku meminjam pedangmu. Luo Yunxing langsung melemparkan pedangnya ke Ye Yuan tanpa sepatah katapun. Pedang musim semi-naga sudah benar-benar hancur saat membunuh Li Changsheng. Ye Yuan menangkap pedang Luo Yunxing. Tidak ada yang melihatnya melakukan gerakan mencolok juga. Itu hanya ayunan ringan. Ledakan. Air laut secara langsung memiliki jurang besar yang terbelah. Dan pedang ini langsung melewati area celah pulau, bergabung dengan pedang Zuo Bufan. Tetapi segera, lautan pulih, dan semuanya kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Mata Luo Yunxing dan Big Yellow dan yang lainnya terangkat. Pedang yang sangat kuat. Pedangmu ini sebenarnya secara langsung menggantikan energi pedang yang ditinggalkan oleh Tuan Zuo. Ini menunjukkan bahwa pedangmu lebih kuat dari pedang Lord Zuo. Luo Yunxing sangat memuji. Huhu, pedang ini telah mengalami beberapa puluh ribu tahun. Itu tidak lagi memiliki ketajaman seperti dulu. Aku khawatir tujuh bagian dari sepuluh bagian pedang Zuo Bufan hilang, dengan hanya 30 persen dari kekuatannya yang tersisa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan sederhana, tetapi mereka yang hadir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat keganasan pedang ini? Ye Yuan benar-benar menggunakan energi pedangnya sendiri dan menggantikan energi pedang Zuo Bufan. Ya, itu diganti. Pedang milik Ye Yuan ini tampak biasa saja. Tapi sebenarnya, sudut mengeksekusi gerakan itu sepenuhnya ditumpangkan dengan pedang Zuo Bufan. Tapi kekuatannya bahkan lebih kuat. Tidak hanya dia menghapus energi pedang Zuo Bufan, dia bahkan mengganti energi pedang Zuo Bufan dengan energi pedangnya sendiri. Yang lebih menakutkan adalah kedua pulau itu tidak rusak sedikitpun. Gerakan pedang ini, persyaratan terhadap pendekar pedang itu sangat ketat. Bahkan jika kekuatan seseorang cukup, jika ada kesalahan sekecil apapun, itu hanya bisa menimbulkan cemohan juga. Tapi Ye Yuan melakukannya dengan sempurna. Ini adalah gerakan pedang yang sangat menakutkan. Ekspresi Saints of Rain Heavens yang hadir berubah satu demi satu. Berbicara secara logis, pedang ini hanya bisa dicapai oleh pembangkit tenaga listrik transformasi Dao besar. Tapi Ye Yuan jelas tidak mengubah grid Dao barusan. Bagaimana dia bisa melepaskan pedang yang begitu menakutkan? Apa yang lebih memberatkan adalah bahwa Ye Yuan terlalu mudah sekarang. Siapa yang tahu apakah dia menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak? Jika tidak, lalu seberapa kuat kekuatannya saat ini? Waiklut dan yang lainnya tidak lagi berani melanjutkan imajinasinya. Di depan kekuatan absolut, angka hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saat itu, jika bukan karena Ye Yuan melukai Li Changsheng dengan kesengsaraan Dao, bahkan 60 Saints of Rain Heavens tidak akan cukup. Bahkan jika 80 datang, tidak ada gunanya juga. Sekarang, pedang milik Ye Yuan ini sudah cukup untuk mengabaikan angka. Langkah pembuka ini benar-benar terlalu besar. Ye Yuan melemparkan pedang kembali ke Luo Yunsheng dan berkata kepada Waiklut dan yang lainnya sambil tersenyum, adakah orang lain yang turun untuk bermain lagi? Ye ini juga tidak tahu seberapa besar jarak antara energi pedang yang saya tinggalkan dibandingkan dengan Zuo Bufan. Saya berharap seseorang dapat membantu saya menilainya. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah satu demi satu. Ini main apa? Melihat tidak ada yang berbicara, Ye Yuan tersenyum dan berkata lagi, hanya bermain game. Selama kalian semua berhasil masuk ke celah, dendam kami dari sebelumnya akan dihapuskan. Bagaimana dengan itu? Ekspresi Waiklut menjadi gelap, dan dia berkata, apakah ini benar? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ye ini selalu menepati janjiku. Tatapan Waiklut menyapu, melihat ke salah satu Saint Sovereign Heaven, dia berkata, Mingyi, kamu pergi. Ekspresi Mingyi berubah liar, dan dia berkata, berdasarkan apa itu aku? Waiklut mencibir dan berkata, berdasarkan fakta bahwa kekuatanmu adalah yang terlemah. Kalau tidak, kamu bisa mencoba melawan kami. Saint Exalt Mingyi adalah Saint Sovereign Heaven dari sekte surgawi yang besar juga. Namun, dia hanyalah Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Kekuatannya adalah yang terlemah. Dia melihat ke arah Saint Sovereign Heaven lainnya dan menemukan bahwa Sky Fortunae dan yang lainnya tampaknya juga memiliki niat ini. Dengan ini, dia tidak punya pilihan. Mingyi mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah. Selesai berkata, dia melompat dan menyerbu. Begitu dia memasuki kisaran energi pedang, Mingyi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Energi pedang ini terlalu tajam. Energi pedang mengalir dari segala arah, hampir membuatnya tidak bisa melawan. Dan ini masih beberapa puluh ribu kaki dari area keretakan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Benar-benar melepaskan kekuatannya, dia dengan paksa mengibaskan energi pedangnya. Mingyi habis-habisan dan menyerbu ke arah area keretakan dengan gila-gilaan. Of. Segera, Mingyi langsung dicincang oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Waiklut dan Bull Demon bertukar pandang, kulit mereka pucat pasi. Energi pedang ini sepertinya tidak biasa. Tidak peduli seberapa lemahnya Mingyi, itu adalah surga penguasa suci juga. Bahkan jika dia tidak bisa terburu-buru, itu juga tidak sejauh digantung pada jarak yang begitu jauh, kan? Baru saja, Mingyi hanya bergegas ke dua puluh ribu kaki dan dimusnahkan. Mereka tidak bisa merasakan ketajaman yang deras dan garang sama sekali di luar. Tapi mereka tidak bodoh. Kekuatan energi pedang Yeyuan secara signifikan lebih kuat dari energi pedang Zuo Bufan. Bagaimana orang ini melakukannya? Huhu, sepertinya kekuatan Sein Exalt Mingyi agak kurang. Saudara Waiklut, apakah Anda tertarik untuk turun bermain lagi? Saya pikir dengan kekuatan Anda, itu hanya tentang mampu membuatnya menjadi keretakan. Yeyuan melihat ke arah Sein Exalt Waiklut dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Waiklut berubah liar. Jarak dua puluh ribu kaki, bisakah dia menjadi lebih kuat dari Mingyi? Dia tidak percaya diri. Setelah masuk, sepertinya sulit untuk ingin keluar lagi. Tiba-tiba, Waiklut langsung berlutut di depan Yeyuan dengan bunyi gedebuk, dan dia menangis sambil menangis, rekan Taoise Ye, aku salah. Es simpan hidupku yang sangat sedikit. Bab 2785, jika Anda sudah lama tahu apa yang akan terjadi hari ini, mengapa berperilaku seperti itu saat itu. Tidak ada yang merasa bahwa Waiklut memalukan. Ini karena masing-masing dari mereka sangat ketakutan. Aliran energi pedang yang ditinggalkan Yeyuan sebenarnya secara langsung membuat Sein Sovereign Heaven. Lalu seberapa kuat dia sekarang? Tak terhitung. Orang harus tahu, bahkan energi pedang yang ditinggalkan Zuobufan tidak dapat membunuh mereka. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa jalan seni bela diri Yeyuan terputus, langsung mengasingkannya ke tanah surgawi selatan. Tapi sekarang, Yeyuan mengalami 39 kesengsaraan Tao dan melonjak ke surga dalam satu gerakan. Meskipun ranah kultifasinya tidak meningkat banyak, kekuatannya membuat peningkatan luar biasa dan sudah mengjulang di atas semua orang. Jika dia ingin membunuh orang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Yeyuan, itu semua kesalahan yang mulia ini sebelumnya. Keagungan ini juga dibutakan oleh obsesi, petolong maafkan aku. Sein Exalt Bulldimen juga berkata dengan ketakutan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Huhu, Ye ini hanya mengundang semua orang di sini untuk bertukar catatan tentang Marsial Tao. Apakah semua orang terlalu banyak berpikir? Baiklah, perbandingan catatan sudah cukup banyak dilakukan. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Saudara Luo, kuning besar, ayo pergi. Selesai berkata, Yeyuan mengabaikan kerumunan yang tercengang dan langsung pergi. Melihat Yeyuan menghilang di cakra wala, seluruh tubuh Sein Exalt Waiklut relax, kemejanya sudah basah kuyuk. Baru saja, tekanan yang Yeyuan berikan padanya mencekik. Ah apa yang dia maksud dengan ini? Mungkinkah, dia membiarkan kita pergi begitu saja? Salah satu Sein Sovereign Heavens berkata dengan tatapan bingung. Lepaskan kami, Huhu, bagaimana mungkin, apakah Anda lupa apa yang dia katakan di gerbang gunung Pill Alliance? Sky Fortunae berkata dengan senyum pahit. Ekspresi Sein Sovereign Heavens itu berubah, dan dia berkata, Dia, dia ingin kita menyerahkan kekayaan Pill Alliance dengan kedua tangan. Atas pengingat Sky Fortunae, dia juga ingat, Yeyuan pernah berkata bahwa di masa depan, bahkan jika mereka semua menyampaikannya di depannya, dia masih harus mempertimbangkannya. Pada saat itu, semua orang yang hadir berpikir bahwa itu hanyalah wajah putus asa. Itu saja. Tapi siapa yang tahu bahwa dalam waktu beberapa bulan yang singkat ini, kata-kata Yeyuan benar-benar menjadi kenyataan. Kirim dengan kedua tangan, Huhu, jika itu sangat sederhana, itu bagus. Saat itu, kami secara langsung mengecualikan Surgawi Selatan karena keserakahan sesaat. Sekarang, kita mungkin harus membayarnya dua kali lipat. Loiklut, Anda telah menyebabkan banyak kerugian bagi saya. Saint Exalt Bull Demon berkata dengan mendengus dingin. Loiklut mendengus dingin dan berkata, jangan lupa, kuil suci Anda mengambil 60 persen. Sekarang, kamu mengkritik setelah ini selesai. Setan Banteng Saint Exalt berkata dengan sangat marah, jika bukan karena tipuanmu, bagaimana mungkin yang mulia ini melakukan hal semacam ini? Sampah, jelas Anda yang mendambakan kekayaan. Sekarang Anda ingin menyalahkan saya. Baik, jika Anda melemparkannya ke saya, Yeyuan harus menerimanya juga agar itu berhasil. Loiklut berkata tanpa menyerah sama sekali. Cukup. Saint Exalt Purplesun berteriak dingin, berkata dengan suara serius, kalian semua harus puas. Jika tidak mengingat bahwa kami mengambil tindakan terhadap alian sipil dan tidak memberikan pukulan mematikan kepadanya sesudahnya, kami akan lama mati. Sejujurnya, Yeyuan adalah orang yang sangat taat aturan. Jika kita tidak mendiskriminasi dia sesudahnya dan tidak mengejar lima sekte besar surgawi dari lima wilayah surgawi besar, dia tidak akan melakukan apapun kepada kita sekarang. Masalah ini pada akhirnya adalah kita yang berlebihan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saat ini, kita hanya bisa menguliti sigung kita masing-masing dan menunjukkan ketulusan kita. Jika ketulusan tidak cukup, Yeyuan tidak akan melepaskan kita. Selesai berkata, Saint Exalt Purplesun melompat dan menghilang ke Cakrawala. Sebulan kemudian, kota selatan surgawi yang terpencil menjadi semarak. Satu Saint Sovereign Heaven demi satu melangkah ke kota selatan surgawi dalam ketakutan dan gentar. Tidak ada yang berani masuk ke sini melalui penerbangan. Surga Saint Sovereign ini semuanya mendarat di luar kota, lalu berjalan ke kota. Adik Luo, inilah semua kekayaan yang diperoleh sekte surgawi bintang tujuh kami di Pill Alliance. Kami menawarkan semuanya sekarang. Selain itu, kami bahkan menyiapkan beberapa hadiah kecil. Adik Luo, mohon terima mereka. Pada saat ini, sikap Saint Exalt Waiklut sangat rendah hati. Demi permintaan maaf kali ini, sekte surgawi bintang tujuh bisa dikatakan bangkrut kali ini. Terlepas dari kekayaan yang diperoleh di Pill Alliance, sekte surgawi bintang tujuh bahkan mengeluarkan lebih dari 70 persen kekayaan sekte mereka untuk meminta maaf kepada Ye Yuan. Ini bisa dikatakan, mencoba mencuri ayam dan akhirnya kehilangan nasi. Luo Yunxing duduk di kursi kehormatan, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia juga tidak menanggapi. Saint Exalt Waiklut cemas sampai dahinya dipenuhi keringat. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang paling tidak diinginkan. Ingin mendapatkan pengampunan Luo Yunxing jauh lebih sulit daripada yang lain. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Ye Yuan benar-benar menolak untuk bertemu dengannya. Dia hanya bisa memikirkan segala cara untuk memuaskan Luo Yunxing. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya. Mengambil pedang, dia menawarkannya dengan kedua tangan dan berkata, pedang klauski ini diberikan oleh adik Ye. Adik Luo masih menggunakan harta roh surgawi sekarang. Menggunakan pedang ini akan tepat. Luo Yunxing tidak menolak, bermain dengan pedang klauski sejenak, lalu dia menyimpannya. Harta nenek moyang di tanganmu semuanya diberikan oleh Ye Yuan. Sekarang, itu hanya kembali ke pemilik aslinya. Itu saja. Lihat bagaimana itu membuat dagingmu sakit. Luo Yunxing berkata dengan senyum dingin. Saint Exalt Waiklut tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahan berpisah dengannya. Dengan harta nenek moyang, kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya 30%. Sekarang, dia benar-benar harus mengembalikannya. Dia secara alami tidak mau. Luo Yunxing meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, hanya ini. Saint Exalt Waiklut buru-buru berkata, tentu saja, masih ada lagi. Sehubungan dengan saran adik Ye, kami merasa itu sangat tepat. Terlepas dari apakah itu pembangkit tenaga listrik asli atau ascender, itu semua adalah pembangkit tenaga stratum surgawi dan tidak boleh membuat perbedaan antara satu sama lain. Mulai sekarang, sekte surgawi bintang tujuh tidak akan lagi memusuhi ascender dan mengizinkan ascender memasuki sekte. Selain itu, Heavenly South adalah tempat yang kecil. Berbagai sekte kami telah ditarik keluar dari lima wilayah surgawi cahaya. Kami menyambut tiga sekte surgawi penaik besar untuk kembali. Petik 2. Lima sekte besar surgawi hanya memiliki tiga sekte yang masih memiliki pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven saat ini. Hanya dua sekte lainnya yang tidak memiliki Saint Sovereign Heavens. Mereka juga hanya memiliki beberapa murid di sekte tersebut. Mereka pada dasarnya hanya ada dalam nama. Lima sekte besar surgawi hanya memiliki tiga sekte besar surgawi yang tersisa sekarang. Luo Yunxing memberinya pandangan acuh-ta'acuh dan berkata, setidaknya kamu masuk akal. Ye Yuan telah menginstruksikannya, ini kesempatan terakhir. Di masa depan, jika Anda semua masih menyebabkan masalah, tanggung sendiri konsekuensinya. Petik 2. Tidak berani. Kami tidak berani. Saint Exalt Wycloth sangat gembira, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Sementara di sisi lain, Saint Exalt Bulldemon melihat ke arah Big Yellow dan terdiam untuk waktu yang lama. Jika Anda sudah lama tahu apa yang akan terjadi hari ini, mengapa berperilaku seperti itu saat itu? Big Yellow berkata dengan mendengus dingin. Huh, Agung ini tahu bahwa aku salah. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Big Yellow, melihat pada akun bahwa kamu dan aku adalah saudara, bantulah miryad Demons Mountain kami. Petik 2. Big Yellow adalah seseorang yang mengingat persahabatan lama, tapi dia sangat kecewa dengan Saint Exalt Bulldemon. Membakar jembatan setelah melewatinya, menjatuhkan batu ke dalam sumur, ini adalah pembayaran yang diberikan Saint Exalt Bulldemon kepada Ye Yuan. Huh, jika bukan karena Tuan Ye, bisakah Anda mengatasi kesengsaraan Dao Saint Soverein ketika? Arus yang mungkin sudah lama Anda ubah menjadi tumpukan kotoran. Kakak beradik, hari itu, di Guapil Alliance, aku memohon padamu dengan getir, tapi kamu. Apakah Anda memikirkan perasaan persaudaraan? Sekarang, kamu tahu tentang persaudaraan. Big Yellow berkata dengan senyum dingin. Saint Exalt Bulldemon menganggup dan berkata, Big Yellow, pilihanmu benar. Namun, miryad Demons Mountain adalah kampung halamanmu. Bagaimanapun, Anda tidak bisa secara pasif melihatnya dihancurkan, kan? Petik 2. Big Yellow berkata dengan dingin, tenang. Karena wajahku, Tuan Ye tidak akan mempersulit gunung miryad Demons. Namun, kalian semua harus bersikap baik karena ini adalah kesempatan terakhir. Bab 2786, pendukung saya ada di sini. Di atas laut, itu tenang dan tenang. Satu orang dan satu banteng sedang berjalan di permukaan laut, berjalan santai. Tuan Ye, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk pergi begitu saja? Sekarang pavilion pil kuat, kekuatan saudara Luo meninggalkan orang jauh di belakang dalam debu dan sudah mengjulang di atas semua orang. Sebelum saya pergi, saya juga memberi liar mereka semua tiga energi pedang pelindung kehidupan masing-masing. Itu tidak akan menjadi masalah. Benar, status pavilion pil sekarang menyendiri. Semua sekte membutuhkan bantuan pavilion pil. Setidaknya dalam beberapa ratus tahun, tidak akan ada perubahan. Namun, sejak pavilion pil bangkit, jalur bela diri Benua Rainclir menjadi lebih berkembang. Guru Ye memberikan kontribusi yang luar biasa. Tuan Ye telah bekerja keras untuk pavilion pil beberapa tahun ini. Inilah yang saya janjikan kepada semua orang. Saya secara alami harus melakukannya. Petik 2 Sayangnya, susunan transmisi Kunopil Alliance itu sebenarnya adalah teleportasi satu arah. Ada banyak bahaya di laut. Kami juga tidak tahu kemana kami bisa pergi. Huhu, Zuo Bufan itu bisa pergi? Tidak bisakah aku, Ye Yuan, pergi? Aku punya firasat bahwa Zuo Bufan pasti telah mencapai sisi lain dari sisi itu. Satu manusia dan satu banteng ini tepatnya adalah Ye Yuan dan Big Yellow. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak Ye Yuan memaksa Saint Sovereign Heavens untuk tunduk. Dalam 50 tahun terakhir, sebagian besar energi Ye Yuan telah ditempatkan di pavilion pil. Saat ini, pavilion pil sudah menjadi eksistensi Transcendent Benua Rain Clear, dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Setelah memperoleh sumber daya dari aliansi pil serta berbagai sekte, Ye Yuan juga dengan paksa meningkatkan kekuatan Yue Mengli dan yang lainnya kerana surga penguasa Giyok. Tapi saat dia pergi kali ini, Ye Yuan hanya membawa Big Yellow bersamanya. Laut itu penuh dengan bahaya. Bahkan mungkin ada si Folk True Sovereign Heaven Realm yang ada. Meskipun kekuatan Ye Yuan kuat, jika dia bertemu dengan surga penguasa sejati, itu benar-benar tidak memadai. Kuning besar, kita sudah melewati tujuh wilayah laut besar. Mungkin ada beberapa keberadaan Saint Sovereign Heaven di wilayah laut di depan. Mari kita menahan aura kita dan tetap low profile, kata Ye Yuan. Ya, laut itu luas. Kedua orang itu melakukan perjalanan ke selatan sepanjang jalan dan bahkan tidak melihat bayangan hantu. Namun, tempat ini sudah meninggalkan jangkauan tujuh wilayah laut besar dan mencapai kedalaman laut. Yang disebut tujuh wilayah laut besar sama saja dengan benua Rain Clear, menjadi wilayah laut terpencil, itu saja. Kedalaman laut ini adalah krisis nyata yang mengintai di empat penjuru. Ledakan. 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 Tiba-tiba, ada sosok yang tidak jelas di depan, energi spiritual melonjak. Jelas, ada pembangkit tenaga listrik yang bertarung. Selain itu, mereka sangat kuat, dan jumlahnya banyak. Gadis sialan. Kali ini, kamu bisa melupakan melarikan diri. Kamu kura-kura besar, mengapa kamu terus mengejarku? Bukankah itu hanya telur penyu? Apakah ada kebutuhan? Kamu gadis kecil, mencuri telur kura-kura ibumu dan menaruhnya di sarang kabut tua itu di Tian Kui. Sekarang, anak ibumu lahir dan tidak mengakui ibumu lagi. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hati yang agung ini. Pemijahan keji, kamu terhubung ke api inti bumi dan membakar istana naga agung ini sepenuhnya. A-R-G-H-H. Keagungan ini pasti akan mencabik-cabikmu hari ini. Hei, bagaimana aku tahu bahwa tempat itu terhubung dengan inti bumi? Itu kacau di depan. Mungkin ada 30 hingga 40 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang memburu satu orang. Ye Yuan awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia mengerutkan kening dan berkata, Men. Mengapa orang yang mereka buru tampaknya adalah gadis Qing Fei itu? Tanpa menunggu dia bertanya-tanya juga, orang di seberang yang dikejar sepertinya sudah melihat Ye Yuan dan berteriak, Ya ampun, kakak Ye Yuan, kamu di sini. Jika Anda tidak datang, Qing Fei akan dibunuh oleh orang-orang. Cepat, cepat dan datang selamatkan aku. Siapa lagi orang yang diburu jika bukan Qing Fei? Ketika Ye Yuan melihat barisan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Berapa banyak perbuatan keji yang dilakukan gadis ini, untuk benar-benar menarik pengejaran puluhan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Itu adalah pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven depan dan belakang, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, Qing Fei tiba di depan Ye Yuan. Astaga! Qing Fei bersembunyi di belakang Ye Yuan dengan cepat dan membuat wajah lucu di sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven dan berkata, Huh! Pendukung saya ada di sini. Lihat apakah kalian semua masih berani mengejar. Terus kejar aku, dan kakak Ye Yuan akan mengalahkan kalian semua. Kemudian, dia berkata kepada Ye Yuan dengan menyedihkan, kakak Ye Yuan, mengapa kamu baru datang sekarang? Sniff, Sniff, aku sudah menunggumu selama sepuluh tahun. Apakah anda melihat bagaimana orang-orang ini menggertak saya? Aku hampir terbunuh. Anak manusia, serahkan gadis ini. Kalau tidak, kami akan membunuhmu bersama. Bicara banyak omong kosong dengannya untuk apa? Hanya serangga manusia, bunuh dia bersama-sama. Huhu, gadis ini mengatakan bahwa manusia ini adalah pendukungnya. Gadis ini menggunakan Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah untuk menakut-nakuti kita. Hahaha! Ketika pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven ini mendengar itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan menatap Jingfei dan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya saat dia berkata dengan kesal, Kamu gadis, berapa banyak hal yang telah kamu lakukan yang menimbulkan murka surga dan manusia. Jingfei yang sekarang sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven Realm juga. Namun, setelah menerobos, kemampuannya untuk menimbulkan masalah juga meningkat pesat. Tapi Ye Yuan sangat terkejut. Gadis ini benar-benar menunggunya selama 10 tahun. Dengan serius. Jingfei memasang tampang polos saat dia berkata, Aku bosan menunggumu. Saya harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Wajah Ye Yuan menjadi hitam seperti dasar pot. Ini tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan. Anda menjungkir balikkan wilayah laut ini. Melihat orang-orang laut yang melotot seperti harimau yang mengamuk, Rintangan hari ini mungkin tidak mudah untuk diatasi. Ye Yuan berkata kepada kelompok Saint Sovereign Heavens dengan tangan tergenggam, Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Adikku masih muda dan bodoh, dan dia menyinggung semua orang. Ye ini meminta maaf kepada semua orang atas namanya. Melihat wajah Ye ini, semuanya, Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan lepaskan dia. Surga Saint Sovereign yang lebih rendah berani menjual wajah juga. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Kura-kura besar di depan berkata dengan jijik, Wajahmu. Berapa harga wajahmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Wajah Ye ini seharusnya masih bernilai sejumlah uang. Kura-kura besar mendengus dingin dan berkata, Benda yang sembrono dan buta. Karena kamu sedang mencari kematian, Maka agung ini akan mengirimmu pergi. Petik 2 Penyu besar meraung dan menyerbu ke arah Ye Yuan sambil mengayunkan tubuhnya. Ye Yuan acuh tak acuh dan hanya menunjukkan jari biasa. Bang! Kura-kura besar segera terbang mundur seribu kaki jauhnya. Ekspresi semua orang berubah dengan liar. Mereka tahu bahwa kura-kura besar ini adalah Swan Ming Divine Turtle. Karena kultifasinya sudah mencapai Saint Sovereign Heaven atas. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini dikirim terbang oleh Ye Yuan dengan satu jari. Gah! Membuat orang yang dimuliakan ini kesal. Anak ini sedikit menyeramkan. Semuanya, serang bersama dan habisi bocah ini. Lalu kita bunuh gadis kecil itu. Kura-kura besar meraung dan menyerang lagi. Sosok Ye Yuan bergoyang, dan dia menghilang dari tempatnya. Bang! Bang! Dalam beberapa napas waktu, Ye Yuan melemparkan lusinan pukulan. Astaga! 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 Itu hanya untuk melihat satu demi satu sosok terbang keluar seperti pertunjukan kembang api. Setiap orang hanyalah satu pukulan. Bahkan Jing Fei tercengang karena menonton juga. Kakak Ye Yuan, bagaimana kamu menjadi begitu luar biasa? Hehehe, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan di masa depan. Wanita muda ini ingin melihat siapa yang berani memprovokasi saya. Setelah kejutan itu, Jing Fei bertepuk tangan dengan gembira. Bab 2787, bagan bahari. Ye Yuan mengabaikan Jing Fei dan berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah wajah Ye ini masih bernilai uang. Dia sudah menunjukkan keringanan hukuman sekarang dan hanya mengirim orang-orang ini terbang. Jika tidak, orang-orang ini akan dibunuh olehnya dalam satu pertukaran. Meskipun dia hanya puncak pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah saat ini, sejak memulai jalur seorang kultifator yang berbeda, pemahamannya tentang grid dao malah menjadi lebih dalam. Setiap gerakan dan tindakan menunjukkan kekuatannya bahkan lebih. Tentu saja, Jing Fei gadis ini sepertinya sedang bermain-main, tapi dia juga tidak benar-benar idiot. Surga Saint Sovereign yang dia provokasi ini sebenarnya tidak dianggap terlalu kuat. Jika mereka terlalu kuat, tidak mungkin bagi Jing Fei untuk melarikan diri dari begitu banyak orang dengan hidupnya. Seekor kepiting raksasa terlihat ketakutan ketika dia berkata kepada kura-kura besar, Wu Tuan, bocah ini sangat kuat. Masing-masing dari Saint Sovereign Heavens yang hadir juga ketakutan. Kekuatan Ye Yuan terlalu kuat. Baru saja, jika dia memberikan pukulan mematikan, mereka pasti sudah mati. Penyu besar mendengus dingin dan berkata, Wah, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusan wilayah Laut Kian Kui? Kamu harus tahu, saat itu, ada seorang manusia pang yang dikejar puluhan juta mil oleh wilayah Laut Kian Kui kita dan hampir mati. Petik 2. Alis Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat ketika dia mendengarnya. Mungkinkah orang ini Zuo Bufan? Zuo Bufan yang menyapu segala sesuatu di benua Rain Clear memiliki pengalaman ini juga. Huhu, hampir mati. Bukankah dia tidak mati? Jangan ragu, aku akan ikut campur dalam urusan gadis ini. Jika Anda semua memiliki sesuatu yang tidak Anda sukai, jangan ragu untuk datang kepada saya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sudah menunjukkan banyak wajah kepada pihak lain. Karena pihak lain benar-benar ingin membentuk dendam, mereka bisa menjadi musuh saat itu. Dia, Ye Yuan, bahkan tidak takut pada Dao Surgawi. Mungkinkah dia masih takut pada orang-orang laut ini? Selain itu, Zuo Bufan bisa membunuh jalan keluarnya. Tidak bisakah dia, Ye Yuan, membunuh jalan keluarnya? Wu Tuan sangat marah ketika dia mendengar itu dan berkata, Bagus sekali. Wah, besiaplah untuk menerima murka kami. Ayo. Sekelompok orang pergi dengan jagoan. Sementara pada saat ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sebuah kekuatan hisap yang luar biasa ditransmisikan keluar. Jing Fei, yang baru saja berpikir untuk melarikan diri, langsung ditangkap kembali dari kehampaan oleh Ye Yuan. Mengapa Anda menyebabkan masalah, dan Anda masih ingin menyelinap pergi? Ye Yuan berkata dengan tatapan tidak ramah. Kak, kapan aku? Aku ingin pergi, untuk mencari jalan, he he. Jing Fei menebalkan kulitnya dan berkata sambil tersenyum. Kuning besar, pukul pantatnya. Pukul keras, jangan tunjukkan belas kasihan. Kulit gadis ini tebal, Ye Yuan menginstruksikan dengan dingin. Ah, jangan, kakak Ye Yuan, jangan pukul aku. Aku, aku hanya mendapat masalah besar untukmu. Kamu lihat. Saat dia berkata, Jing Fei mengeluarkan selembar kulit. Ye Yuan menerimanya dan melihatnya. Itu adalah peta. Ini. Ini adalah peta laut. Apakah Anda tidak ingin pergi ke sisi lain laut? Sangat mudah bagi Anda untuk mendapat masalah dengan bepergian dengan ceroboh seperti ini. Anda harus tahu, tidak hanya ada surga penguasa sejati di laut. Bahkan ada roh sejati tingkat kaisar di beberapa wilayah laut yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan mereka, kan? Dengan bagan bahari ini, Anda akan dapat menghindari wilayah laut yang kuat itu dan secara alami akan jauh lebih aman. Ye Yuan menatap Jing Fei dengan aneh. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan ini. Memang, Ye Yuan juga paling khawatir tentang hal ini saat bepergian melalui laut. Lautnya terlalu besar, tak terbatas. Orang tidak akan tahu di mana rumah itu. Setelah masuk tanpa izin ke beberapa wilayah laut yang kuat, itu akan benar-benar sekarat tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Ada banyak wilayah laut besar dan kecil yang ditandai pada peta laut ini. Terutama beberapa wilayah laut tingkat kaisar yang ditandai dengan warna merah. Dan wilayah laut tempat mereka berada sekarang disebut wilayah laut Kian Kui, wilayah laut tingkat penguasa sejati. Ada juga lebih dari 10 wilayah laut penguasa sejati besar dan kecil di sekitar wilayah laut Kian Kui. Ini juga untuk mengatakan bahwa pelaut roh sejati surga berdaulat sejati di wilayah laut ini lebih dari 10. Bahkan surga berdaulat sejati sangat banyak. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak Saint Sovereign Heavens yang ada di lautan ini. Laut tidak seperti daratan. Tempat ini adalah hamparan yang luas. Saat melewati, mereka akan berada di bawah pengawasan perlombaan laut. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, itu juga tidak mungkin untuk menghindari mata dan telinga dari ras laut. Di laut, ada roh sejati yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Ye Yuan masih bisa membunuh semua roh sejati di laut? Bahaya laut justru terletak pada hal ini. Begitu surga penguasa suci biasa menjadi sasaran beberapa pelaut, jika mereka bergabung dan mengundang beberapa surga penguasa suci, bagaimana mungkin ada logika untuk tidak mati? Bagaimana itu? Dengan seorang adik perempuan yang peduli padamu, apakah kamu sangat tersentuh? Jingfei berkata dengan puas. Ye Yuan menyingkirkan peta laut dan berkata dengan dengusan dingin, jangan berikan itu padaku. Bagaimana Anda mencuri telur penyu orang sambil mencuri peta laut? Juga, Anda menembus inti bumi dan membakar sarang orang. Itu juga untuk menemukan peta laut. Jingfei buru-buru menjulurkan lidahnya dan berkata, kamu sudah tahu. Aku tidak tuli. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar? Ye Yuan berkata dengan kesal, lupakan saja. Melihat dari peta laut, kali ini aku akan mengampunimu. He he, kakak Ye Yuan adalah yang terbaik. Tapi kenapa kamu ada di sini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, ketika kamu melampaui kesengsaraan di laut, Jingfei sudah tahu bahwa kamu akan pergi. Kemudian, Anda mendirikan pavilion pil di benua Rain Clear, faksi semakin kuat. Saya tahu bahwa Anda akan segera pergi. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk menunggu Anda terlebih dahulu. Menuju selatan sepanjang jalan setelah keluar dari tujuh wilayah laut besar, seseorang akan memasuki wilayah laut Qiankui. Siapa yang tahu bahwa saya menunggu sepuluh tahun? Sepuluh tahun, saya harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Ye Yuan dibuat terdiam. Gadis ini, Anda benar-benar meminta masalah. Tapi memikirkannya, Ye Yuan juga sedikit tersentuh di hatinya. Sementara gadis ini bermain-main, menemukan peta laut seharusnya nyata. Kau ingin pergi bersamaku? Jingfei menganggup dan berkata, aku sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven sekarang. Tujuh wilayah laut besar tidak ada artinya lagi. Dunia luar adalah hal yang menyenangkan. Kamu keluar, lalu bagaimana dengan wilayah laut selatan Tissel? Ketika kamu pergi saat itu, bukankah kamu meninggalkan beberapa pil surgawi? Paman Hiu Hitam sudah menerobos ke setengah langkah Saint Sovereign Heaven juga. Kakak laki-laki saya juga menerobos ke surga berdaulat giyok. Dengan mereka di sekitar, itu akan baik-baik saja. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, baiklah, ikut aku kalau begitu. Jingfei meraih lengan Ye Yuan dan mengayunkannya dengan keras saat dia berkata, he he, masih kakak Ye Yuan yang terbaik. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, jangan terlalu dini senang. Wilayah laut Kian Ye ini mungkin tidak mudah untuk dilewati. Seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah Hu Tuan dan yang lainnya kembali, mereka segera pergi ke Ola Kian Kui. Tuan wilayah laut Kian Kui adalah ikan Kian Kui yang mencapai Dao. Lord Wale Bilow, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Pang manusia itu terlalu jauh menggertak orang. Wu Tian mengeluh sambil menangis. Lord Wale Bilow, istanaku sudah menjadi reruntuhan. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi sekarang. Kamu harus membelai yang rendahan ini. Petik 2 Sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven saat ini semuanya sangat sedih seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Lord Wale Bilow yang mereka bicarakan adalah seorang jenderal hebat di bawah Kian Kui, pembangkit tenaga listrik Super Saint Sovereign Heaven yang sempurna. Kekuatannya sangat hebat. Wale Bilow awalnya acuh tak acuh, tetapi mendengar tentang kekuatan Ye Yuan, dia menganggup dan berkata, penguasa Kian Ye saat ini dalam pengasingan tertutup. Anda semua yakinlah, Star Sin dan aku tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Bab 2788, Pertempuran Sengit dengan Klan Laut Kian Kui Ye Yuan mengendarai Big Yellow dan berjalan santai di laut. Kecepatannya tidak jauh dan juga tidak lambat. Gadis naga kecil Jingfei berubah menjadi naga banjir dan berputar-putar di atas kepala kedua orang itu, seperti Skylark yang gembira. Sangat jelas, mereka tidak menganggap serius orang-orang laut itu. Tuan Ye, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk begitu santai? Big Yellow berkata dengan agak bingung. Ya ampun, kamu banteng kuning besar, mengapa kamu begitu bertele-tele? Kakaku Ye Yuan tak tertandingi di bawah langit. Bagaimana orang laut yang bau ini bisa menjadi lawannya? Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, Jingfei menyelah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukannya kita tidak lari, tapi kita tidak bisa kabur meskipun kita lari. Karena ini akan menjadi pertarungan cepat atau lambat, kita akan bertarung saat itu juga. Tapi jika itu mengejutkan surga penguasa sejati. Bagaimana surga penguasa sejati bisa begitu bosan? Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, Zuo Bufan akan lama mati. Bagaimana mungkin dia bisa dikejar sejauh 10 juta mil? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Big Yellow memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Di mata True Sovereign Heavens, Saint Sovereign Heavens hanyalah keberadaan seperti semut. Membunuh Saint Sovereign Heavens yang sangat sedikit tidak banyak berguna. Bagaimana mereka bisa benar-benar peduli tentang masalah sepele seperti itu? Menurut peta laut, mereka hanya menempuh jarak kurang dari setengah jarak di wilayah laut Kian Kui. Wilayah laut tingkat penguasa sejati terlalu besar. Itu hampir 10.000 kali lebih besar. Bahkan jika Ye Yuan melanjutkan perjalanannya dengan seluruh kekuatannya, itu akan memakan waktu satu atau dua tahun juga. Tidak ada cara untuk lari sama sekali. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia berkata, mereka ada di sini. Dua penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens. Petik 2. Tubuh Big Yellow menegang, bersiap untuk pertempuran besar. Setelah beberapa napas, kekosongan bergetar, dan sekelompok besar pembangkit tenaga listrik muncul di atas laut. Setelah menghitung dengan cermat, ada sekitar 60 lebih pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Walau balau berada di garis depan dan menatap Ye Yuan dan berteriak dengan dingin, wah, kamu berani membuat masalah di wilayah laut Kian Ye. Apakah kamu lelah hidup? Ye ini tidak menyebabkan masalah. Hanya saja adik perempuanku yang nakal. Masalah yang dia sebabkan, aku akan menanggungnya. Kata-kata Ye Yuan sangat datar, tapi sangat mendominasi. Secara alami tidak mungkin untuk menyerahkan Jing Fei. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa memikulnya. Walau balau mencibir dengan dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, surga Saint Sovereign yang lebih rendah, dapatkah Anda memikulnya? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah aku bisa menanggungnya atau tidak? Tidakkah kamu tahu setelah mencobanya? Baiklah, aku akan mencobanya kalau begitu. Walau balau berteriak keras dan melemparkan pukulan dengan keras. Seekor paus raksasa yang berubah langsung menabrak Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat alisnya, tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik transformasi. Namun, dia tidak ragu-ragu, juga melemparkan pukulan. Ledakan. Permukaan laut berguncang, paus raksasa yang berubah itu sebenarnya dibubarkan oleh Ye Yuan dengan satu pukulan. Pertukaran pukulan antara keduanya benar-benar secara langsung meniup surga Saint Sovereign itu. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan ini. Pupil Walau balau mengerut, ngeri dengan kekuatan Ye Yuan. Ternyata itu adalah kultifator yang berbeda. Tidak heran kekuatanmu sangat kuat. Walau balau berteriak kaget. Ye Yuan berkata dengan terkejut, kamu benar-benar tahu tentang pembudidaya yang berbeda. Walau balau memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, apa yang aneh tentang ini? Ada banyak pilihan surga di laut. Seiring waktu, akan ada lebih atau kurang beberapa orang yang dicemburui oleh surga yang muncul. Namun, karena Anda telah melangkah ke jalan ini, hari-hari Anda juga terhitung. Serahkan gadis itu. Keagungan ini dapat membuat Anda menghabiskan hari-hari yang tersisa dengan damai. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, tahun-tahunku yang tersisa sangat panjang. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Walau balau tertawa keras dan berkata, wah, berhenti menghipnotis diri sendiri. Bahkan jika para pembudidaya yang berbeda di laut kita berkultifasi ke surga penguasa sejati, mereka akan mati dengan menyedihkan di bawah kesengsaraan dao pada akhirnya, tanpa kecuali. Apa hakmu untuk menjadi pengecualian? Ye Yuan tersenyum dan berkata, nasibku terserah padaku, bukan ke surga. Walau balau mencibir dan berkata, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Star Sin, serang bersama dan bunuh anak ini. Di samping, Star Sin mengangguk, sosoknya tiba-tiba berkedip dan menghilang. Sementara Saint Sovereign Heaven lainnya dengan cepat mundur. Pada saat berikutnya, titik cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah, merasakan bahaya besar. Sosoknya bergoyang, ingin melepaskan titik-titik cahaya bintang ini. Tapi tepat pada saat ini, Paus Raksasa Wale Bilou menyerang lagi. Kali ini, Walau balau tidak berani meremehkan Ye Yuan juga. Dia langsung menggunakan 70% dari kekuatannya. Lima Paus Raksasa menutup semua rute pelarian Ye Yuan. Wah, bahkan jika itu adalah seorang kultifator yang berbeda, mereka tidak akan berani meremehkan lima jenderal perang besar wilayah Laut Kian Kui kita juga. Pergi dan mati, Walau balau mengeluarkan raungan keras, auranya terlepas sepenuhnya. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, pedang kecil samar-samar muncul di antara alisnya. Dia berteriak dan membombardir lingkungan dengan hirup pikuk. Pada saat yang sama, cahaya bintang itu tiba-tiba meledak. Di atas laut, itu secemerlang kembang api. Bang, bang, bang. Ledakan mengerikan itu benar-benar menenggelamkan Ye Yuan. Ketika Big Yellow melihat pemandangan ini, pupil matanya juga mengerut. Dua surga suci surgawi yang sangat besar ini sangat kuat. Kulit Jingfei berubah pucat pasi, menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak Ye Yuan adalah yang terkuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Huh, gadis sialan, sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Lima jenderal perang besar di bawah komando Soverein Kian Kui semuanya adalah pembangkit tenaga transformasi. Kali ini, untuk menghadapi ini, dua orang dikirim sekaligus. Anak ini pasti sudah mati. Petik 2. Kura-kura besar dan yang lainnya sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. Mereka menyerang ke arah Jingfei. Sementara sekelompok orang lain juga mengepung Big Yellow. Mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran Ye Yuan dengan dua jenderal perang besar sama sekali. Terlalu kuat. Jika mereka masuk, mereka hanya akan langsung terbunuh. Of! Of! Suara Hutuan belum memudar ketika Starsin dan Wale Bilou dua orang menyemburkan darah pada saat yang sama. Tubuh mereka terbang ke belakang. Sementara itu, tempat ledakan asli membentuk area vakum dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Ye Yuan benar-benar tidak terluka sementara Starsin dan Wale Bilou dua orang terluka oleh serangan balik. Ekspresi para pelaut Kian Kui yang hadir berubah satu demi satu. Ini, bagaimana mungkin, seorang kultifator yang berbeda juga tidak bisa begitu kuat, bukan? Dia hanya menurunkan Saint Sovereign Heaven. Petik 2. Dua jenderal hebat sebenarnya bukan tandingan bocah ini. Saya mendengar bahwa seorang pembudidaya yang berbeda muncul di wilayah Laut Sembilan kehidupan sebelumnya. Tetapi ketika dia berada di Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah, dia paling banyak bisa menyaingi puncak Saint Sovereign Heaven. Kenapa anak ini begitu kuat? Bukannya tidak ada pembudidaya yang berbeda, tetapi mereka belum pernah melihat orang aneh seperti itu sebelumnya. Untuk pembudidaya divergen biasa, mampu melompati dua alam kecil dan menghadapi musuh sudah sangat mengesankan. Tapi Ye Yuan langsung melompati tiga alam kecil untuk menghadapi musuh. Selanjutnya, itu satu lawan dua. Selanjutnya, itu bahkan dua pembangkit tenaga listrik transformasi. Mereka yang dapat menempati peringkat di antara lima jenderal perang besar adalah orang-orang yang sangat kuat. Penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens wilayah Laut Kian Kui secara alami bukan hanya mereka berlima. Tapi mereka berlima adalah yang terkuat. Tapi sekarang, dua orang bergabung dan sebenarnya tidak bisa mengalahkan Ye Yuan. Ini sedikit menakutkan. Sial! Bocah ini adalah pembudidaya tiga hukum yang berbeda. Dia terlalu kuat. Kami berdua tidak bisa melawannya. U Tuan, kamu dengan cepat mengirim pesan dan meminta purplesandal dan soulkat datang juga. Wale Balow berteriak. Mendengar teriakan itu, Wu Tuan terkejut. Anak ini sebenarnya sudah sangat kuat sejauh ini. Itu benar-benar membutuhkan empat ahli transformasi hebat untuk menghadapinya. Namun, dia tidak ragu-ragu terjun ke laut dengan ganas. Sebuah pedang kecil mengjulang di antara alis Ye Yuan, tiga aturan kekuatan besar beroperasi tanpa henti, momentumnya tampaknya tak terbendung. Itu menyebabkan dua orang Wale Bilow dan Starsin terus-menerus kehilangan tempat. Bab 2789, Masalah Besar. Di atas laut, energi pedang saling bersilangan. Starsin dan Wale Bilow dua orang dipukuli sampai muntah darah terus-menerus. Meskipun Saints of Rain Heavens yang mengejar Big Yellow dan Jingfei menghindari medan perang inti, masing-masing dari mereka sangat waspada. Ye Yuan yang sekarang kehilangan pohon suci yang meliputi segalanya. Tapi dia memadatkan dan membentuk pedang dao dengan daunya sendiri dan memperoleh pencerahan di langit dan bumi dengan pedang dao, menyempurnakan dirinya sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa pedang dao adalah pohon suci yang meliputi segalanya, secara paksa memadatkan tiga kekuatan besar aturan bersama-sama. Ini adalah dao milik Ye Yuan. Terutama setelah pembaptisan dan penempaan 39 Kesengsaraan Dao, pedang dao Ye Yuan menjadi sangat kuat. Mengaktifkan tiga kekuatan aturan dengan kekuatan pedang dao, itu sebanding dengan tiga transformasi hukum bentuk kelima. Bahkan, itu bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun Saint Sovereign Heaven rentang rana ini sangat besar, bagi Ye Yuan, pada dasarnya tidak ada lawan selain dari penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens. Namun, kekuatan dua orang Starsin dan Wale Bilow memang kuat juga. Mereka sebenarnya bisa bertahan di bawah sekarang di tangan Ye Yuan. Sialan, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Lord Starsin dan Lord Wale Bilow hampir tidak bisa bertahan lagi. Mengapa hutuan itu belum kembali? Jika Lord Purplesandal dan Lord Soulcat masih tidak datang, kedua Lord itu akan dibunuh. Gadis Sialan, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Di sisi ini, kecepatan Jingfei sangat cepat, terlepas dari sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Sementara di sisi lain, Big Yellow sendiri menahan 20 hingga 30 pembangkit tenaga listrik, dan dia juga bertarung sambil berlari. Big Yellow saat ini, kekuatannya sudah mencapai Saint Sovereign Heaven atas, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Jika bukan karena terlalu banyak orang, dia sudah lama menyelesaikan pertarungan. He he, dasar tolol, kenapa aku harus melawan kalian semua secara langsung? Setelah kakakku Ye Yuan mengalahkan keduanya, dia secara alami akan datang dan menjaga kalian. Jingfei tertawa malu-malu. Wajah masing-masing dan setiap orang dari Saint Sovereign Heavens yang mengejarnya menjadi hitam seperti dasar pot. Apa yang mereka khawatirkan juga justru ini? Siapa yang mengira bahwa dua jenderal besar pindah dan bahkan tidak bisa merawat Ye Yuan? Namun, tepat pada saat ini, dua orang kuat datang dari laut dan tiba dengan lolongan. Semua Saint Sovereign Heavens segera bersuka cita. Mereka di sini, Lord Purplesandal dan Lord Soulcat ada di sini. Empat jenderal perang hebat menyerang pada saat yang sama, anak ini pasti sudah mati. Petik 2 Hahaha, sial, lihat apakah kamu masih bisa sombong. Astaga! Astaga! Dua sosok muncul seketika, melihat ke arah adegan pertempuran di kejauhan, pupil mereka segera mengerut. Pencuri kecil yang berani, berani memamerkan kekuatanmu di wilayah laut Kian Kui kami. Bersiap untuk mati, jenderal Purplesandal berteriak dengan marah dan mengacungkan pedangnya, menyerbu ke arah Ye Yuan. Jenderal Soulcat juga langsung bergabung dalam pertempuran tanpa sepatah katapun. Bang! 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 Penambahan Purplesandal dua orang langsung meningkatkan pertarungan. Di atas laut, ombak yang bergejolak tersapu. Banyak pelaut di dasar laut tidak dapat menghindari mereka tepat waktu dan langsung diledakkan. Mengenai empat ahli transformasi hebat, kekuatan tempur itu bukan jenis menakutkan biasa. Keduanya yang awalnya dipukuli sampai muntah darah berulang kali juga dibangunkan saat ini. Empat orang benar-benar melepaskan gerakan besar mereka, menekan Ye Yuan dengan hiru pikuk. Untuk beberapa waktu, mereka benar-benar menekan Ye Yuan. Ketika Wale Bilou melihat Ye Yuan ditekan, dia segera berkata sambil tertawa keras, empat dari lima jenderal perang besar pindah, nak, kamu bisa cukup bangga. Ye Yuan membentuk pedang dengan jarinya dan menembakkan energi pedang tiga hukum yang menakutkan satu demi satu, tetapi kata-katanya tenang saat dia berkata, Ye ini hanya lewat dan tidak ingin berbenturan dengan semua orang. Teruslah berjuang seperti ini, dan aku tidak akan menahan diri lagi. Apakah Anda semua benar-benar ingin memaksa saya? Petik 2. Urple Sandal tersenyum dingin dan berkata, wah, tidak bisa mengalahkan berarti kamu tidak bisa mengalahkan. Buka mulutmu untuk memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Wale Bilou tersenyum dan berkata, wah, aku memberimu kesempatan sebelumnya. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Petik 2. Bujukan ramah Ye Yuan berubah menjadi memohon belas kasihan ketika empat jenderal besar mendengarnya. Saat ini, dalam situasi seperti ini, Ye Yuan masih bisa melakukan reservasi. Tapi, teruslah bertarung seperti ini, begitu kekuatan tempurnya dilepaskan, dia tidak akan bisa menahan diri lagi. Tapi sepertinya para pelaut ini juga tidak berniat untuk berhenti. Ye Yuan mendengus dingin dan berteriak dengan dingin, formasi pedang alam semesta, padatkan. Pedang kecil di gelabela Ye Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Ratusan pedang kecil langsung mengembun dan terbentuk di udara. Ye Yuan memadatkan pedang yang diubah dengan esensi surgawi dan membentuk formasi pedang semesta. Ye Yuan saat ini tidak mengolah dunia. Dia hanya mengolah pedang dao. Dunianya runtuh. Semua esensi surgawi disimpan dalam pedang dao. Pedang dao adalah tempat fondasi Ye Yuan berada. Jika pedang itu ada, orang itu hidup. Jika pedang itu mati, orang itu akan mati. Setelah formasi pedang semesta dilepaskan, itu langsung menyelimuti empat jenderal perang besar. Wajah empat jenderal besar berubah pada saat yang sama, masing-masing dari mereka merasakan bahaya besar. Begitu formasi pedang naik, keempat orang itu langsung terbelah, masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Hanya dalam sekejap mata, situasinya berbalik lagi. Surga Saint Sovereign lainnya segera tercengang. Ini, ini, dia masih memiliki kartu truf. Sungguh formasi pedang yang kuat. Keempat penguasa menggunakan transformasi dao besar dan sebenarnya tidak dapat keluar dari pengepungan. Petik 2. Bahkan empat jenderal hebat pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini. Apa yang harus dilakukan? Semua orang juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar kuat sedemikian rupa. Empat dari lima jenderal besar pindah dan masih ditekan oleh Ye Yuan. Bukankah ini berarti bahwa di seluruh wilayah laut Kian Kui, selain penguasa Kian Kui, Ye Yuan bisa menyapu semuanya. Ketika Jing Fei, yang saat ini sedang melarikan diri, melihat formasi pedang meningkat, dia langsung tertawa keras dan berkata, kakak Ye Yuan terlalu mengesankan. Lihat apakah ada di antara kalian yang masih berani menggertaku, aku akan membuat kakak Ye Yuan menjagamu sebentar lagi. Orang-orang laut benar-benar menjadi gila. Gadis ini benar-benar terlalu sombong. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Gadis Sialan, jangan sombong. Setelah Soverein Kian Kui bergerak, kalian semua akan mati tanpa kuburan. Wu Tuan berkata dengan marah ketika dia melihat situasinya. Dia baru saja mengundang dua jenderal besar, berpikir bahwa pertempuran dapat dibalikkan secara instan, benar-benar memadamkan segalanya. Siapa yang tahu bahwa dia belum menarik nafas dan Ye Yuan menekan keempat jenderal besar itu lagi. Namun, gadis ini masih menarik agro. Dia ingin mencabik-cabik gadis ini hidup-hidup. Jing Fei membuat wajah lucu padanya dan berkata dengan puas, Sampah. Jika Soverein Kian Kui benar-benar akan bergerak, dia pasti sudah lama mengambil tindakan. Apakah dia masih akan menunggu sampai sekarang? He he, penyu besar, aku akan menunggangimu dan melihat laut. Jika Anda berani memberontak, saya akan memukul Anda sampai kepala Anda ditarik. Jika Anda masih tidak patuh, saya akan membuat kakak Ye Yuan memukuli kepala Anda. Mendengar kata-kata Jing Fei, Wu Tuan hampir menjadi gila. Jika itu adalah waktu yang normal, dia hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, kemungkinan itu benar-benar ada. Memikirkan dipermainkan oleh gadis ini, dia bahkan sampai tega mati. Untuk apa kalian semua masih linglung? Kami berempat bukan tandingannya. Pergi dan panggil beberapa orang untukku. Cepat kembali ke Kian Kui Hall. Tingkatkan kewaspadaan ke level tertinggi di seluruh wilayah laut Kian Kui. Beritahu Yun Yang, suruh dia pergi mengundang jenderal perang dari tiga wilayah laut besar terdekat. Petik 2 Di medan perang, teriakan keras tiba-tiba datang dari Walebalo. Jelas, dia benar-benar marah. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan. Hanya saja dengan seluruh wilayah laut Kian Kui ditantang oleh manusia pang, bukankah itu akan diperlakukan sebagai lelucon di berbagai wilayah laut utama di masa depan. Karena itu, Ye Yuan harus mati hari ini. Ekspresi Saint Sovereign Heavens yang hadir berubah satu demi satu. Dengan ini, itu menjadi masalah besar. Bab 2790, mencapai batas kesabaran, tidak perlu toleransi lagi. Apa katamu, Walebalo mereka berempat bukan tandingan manusia itu. Ketika Yun Yang mendengar tentang anak ini, dia tiba-tiba berdiri, ekspresi tidak percaya di matanya. Wajah kura-kura hutuan hampir meremas menjadi bola saat dia berkata dengan getir, Ya, Tuan Yun Yang. Lord Waiklut meminta Anda untuk bergerak lebih cepat. Lebih lambat dan mereka tidak akan bisa bertahan lagi. Petik 2. Yun Yang merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Dengan empat jenderal perang besar yang berperang bersama, kecuali jika itu adalah perang antar wilayah laut, itu sama sekali tidak mungkin. Lima jenderal perang besar masing-masing memerintah suatu wilayah. Mereka semua adalah eksistensi yang memiliki jutaan di bawah mereka dan hanya satu orang di atas mereka. Untuk dapat membuat mereka bergabung, kekuatan mengerikan seperti apa yang dibutuhkan. Saint Sovereign Heaven manusia yang lebih rendah benar-benar memaksa keempat orang untuk melakukan ini. Sial, Lord Sovereign saat ini dalam pengasingan tertutup untuk menghadapi kesengsaraan True Sovereign Dao. Dia tidak bisa pergi. Mengundang jenderal perang dari wilayah laut lain untuk mengambil tindakan pasti akan membuat kita berdarah. Yun Yang memanggil tiga orang dan menginstruksikan, kalian bertiga, pergi ke wilayah laut Ding Siang dan wilayah laut Bei Yun sekarang. Anda harus mengundang dua pembangkit tenaga listrik tingkat umum untuk mengambil tindakan. Adapun harganya, selama mereka mau mengambil tindakan, setiap orang akan memiliki tiga pil jiwa laut. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka berteriak kaget, pil jiwa laut. Yang mulia, pil jiwa laut ada hubungannya dengan memasuki surga penguasa sejati. Bukankah ini terlalu mahal? Yun Yang melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana surga penguasa sejati bisa begitu mudah untuk dimasuki. Pil jiwa laut dapat memperkuat keilahian asal dan sangat meningkatkan peluang untuk menembus surga penguasa sejati, tapi itu saja. Dengan kelihayaan orang-orang ini, apakah mereka bersedia bergerak jika kita tidak membayar harganya? Baiklah, kalian pergi, jika Tuan Kian Kui benar-benar menyalahkan, agung ini akan menanggungnya. Yun Yang sudah mengatakannya, mereka secara alami tidak berani mengatakannya lagi. Setelah tiga orang pergi, Yun Yang melewati perintah, memerintahkan semua penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens wilayah laut Kian Kui untuk semua bergegas ke Medan Perang. Siapapun yang menentang perintah akan dieksekusi tanpa ampun. Setelah perintah disahkan, Yun Yang membawa wutuan serta tujuh hingga delapan penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens. Mereka melesat pergi ke Medan Perang. Tuan Yun Yang juga ada di sini. Ini, ini adalah seluruh Kian Kui Hall yang berkerumun dengan kekuatan penuh. Mungkinkah begitu banyak orang yang tidak bisa menjatuhkan anak ini juga? Melihat Medan Perang semakin besar, ekspresi dari Saint Sovereign Heavens yang hadir berubah satu demi satu. Mereka awalnya mengira itu hanya masalah sepele. Hanya membunuh Saint Sovereign Heavens yang lebih rendah, seberapa besar itu. Tapi sekarang, itu benar-benar menyebabkan Aula Kian Kui muncul dengan kekuatan penuh. Merasakan aura yang semakin kuat, Ye Yuan juga merasakan sakit kepala. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dalam tindakannya, oke. Mungkinkah para pelaut ini semuanya gila? Jika dia tidak membunuh orang, apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai kesemek yang lembut? Jika bukan karena khawatir akan surga penguasa sejati, dia tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian para pelaut ini. Alasan mengapa dia menunjukkan belas kasihan hanyalah karena dia tidak ingin sangat menyinggung surga penguasa sejati. Tapi sekarang, mereka menindas orang lain terlalu jauh. Yun yang membawa tujuh hingga delapan penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens dan bergabung dengan medan perang. Tekanan Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Dia berseru, semuanya, Ye ini telah menunjukkan belas kasihan. Tidak bisakah kamu benar-benar tidak mengatakannya? Jika kamu terus mendorongku seperti ini, jangan salahkan Ye ini karena tidak sopan lagi. Delapan penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens, ditambah lima alam transformasi penyelesaian besar, kekuatan tempur ini sudah bisa disebut menakutkan. Ye Yuan kuat, tetapi juga tidak mungkin menjadi begitu kuat. Pada saat ini, dia sudah memiliki kekuatan penuh yang dipaksa keluar juga dan tidak dapat menahan lagi. Apa yang tersisa adalah pertempuran hidup dan mati. Ye Yuan tidak ingin menyinggung wilayah laut sampai ke intinya, tetapi orang-orang ini terlalu jauh menindas orang. Masalah yang disebabkan Jingfei tidak kecil, tetapi kemudian, dia juga menanyakannya. Itu bukan masalah serius. Tidak perlu menjadi tidak dapat didamaikan sampai mati. Justru karena inilah dia menarik pukulannya selama ini. Kalau tidak, pada awalnya, Ye Yuan bisa langsung menggunakan formasi pedang semesta dan memusnahkan Wale Bilou dan Starsin. Wah, bukan berarti kita tidak bisa berhenti. Selama kamu menyerahkan gadis itu, semuanya bisa didiskusikan. Kalau tidak, wajah wilayah Laut Kian Kui saya tidak akan mentolerir manusia seperti Anda untuk memprovokasi seperti ini. Wale Bilou juga berteriak. Pada kenyataannya, mereka juga takut. Partisipasi Yun Yang dan delapan besar penyelesaian Saints of Rain Heavens hanya bertarung imbang dengan Ye Yuan. Formasi pedang Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Tapi sekarang, panah itu berlekuk di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika mereka tidak dapat menahan Jing Fei, mereka benar-benar tidak dapat memberikan penjelasan. Kedua belah pihak menempel senjata mereka begitu saja. Di sana, Jing Fei, yang telah bersuka cita selama ini, juga tidak bisa tertawa lagi dengan ini. Tidak peduli seberapa nakalnya dia, dia juga tahu bahwa dia menyebabkan masalah besar kali ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kenakalan sesaat sebelumnya akan menyebabkan seluruh wilayah laut kian kui rusuh. Lelucon ini meledak sedikit terlalu besar. Kakak Ye Yuan, kenapa tidak? Kamu menyerahkan Jing Fei, mengendus-mengendus. Aku, aku salah. Jing Fei menangis sambil berlari. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, lelucon yang luar biasa. Jika langit runtuh, aku akan memikulnya. Big Yellow, jumlahnya semakin banyak. Anda dengan cepat membawa Jing Fei ke selatan dan keluar dari pengepungan. Aku akan segera bergegas. Ya, Tuan Ye. Big Yellow merasa sakit kepala juga, ingin memukul Jing Fei sampai mati dengan satu tamparan. Gadis ini terlalu mampu menyebabkan masalah. Namun, Big Yellow telah bersama dengan Ye Yuan untuk waktu yang lama, dan dia sudah memahami temperamen Ye Yuan dengan sangat baik. Pada saat ini, dia benar-benar tidak akan meninggalkan temannya dan pergi. Ketika Ye Yuan menahan sebelumnya, dia secara alami juga menahan. The Kockettis Provligate Hoof tidak meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan apapun. Dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba mulai berputar aneh. Ledakan. Sebuah tendangan didorong keluar, 3 hingga 4 Saint Sovereign Heavens tengah di depan langsung meledak olehnya. Mengukir jalan berdarah, Big Yellow langsung menuju Jing Fei. Dengan tendangan kuku lainnya, itu membuat Saint Sovereign Heavens mengejarnya terbang. Kemudian, dia mengambil Jing Fei dan berlari ke selatan. Mengejar. Anda harus menjaga gadis itu di belakang untuk agung ini. Yuan Chen, kamu pergi dan bantu. Bunuh banteng itu. Wale Bilou berteriak, memerintahkan salah satu dari Saint Sovereign Heavens penyelesaian besar untuk keluar dari medan perang dan mengejar. Ketika Ye Yuan mendengar itu, secerca cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berteriak dengan dingin, Ye ini ingin melihat siapa yang bisa pergi. Membunuh. Pada saat ini, Ye Yuan juga benar-benar marah. Itu hanya untuk melihatnya berteriak dengan keras. Formasi pedang semesta tiba-tiba menjadi ganas. Sebelumnya, dia selalu fokus pada pertahanan, pelanggaran adalah sekunder. Sekarang, dia tidak peduli lagi, secara langsung mengubah formasi pedang semesta menjadi gerakan membunuh. Untuk sesaat, cahaya dingin meletus dengan cemerlang. Yuan Chen itu baru saja akan meninggalkan medan perang ketika dia langsung ditusuk oleh puluhan lampu pedang, jatuh ke laut. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menggunakan gerakan membunuh. Namun, segera setelah gerakan pembunuhan keluar, pertahanan Ye Yuan juga sangat melemah. Bagaimanapun, mereka adalah lima ahli transformasi hebat yang hadir. Di bawah pukulan ini, dia menderita beberapa luka juga. Melihat Ye Yuan tiba-tiba menjadi ganas, Wale Bilou dan yang lainnya sangat terkejut. Baru saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan formasi pedang ini. Sebelumnya, Ye Yuan benar-benar menahan terlalu banyak. Kalau tidak, jika mereka datang satu per satu, mereka pasti sudah lama mati. Tapi, begitu gerakan pembunuhan Ye Yuan dilepaskan, dan begitu penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven jatuh, masalah ini benar-benar tidak dapat diselesaikan lagi. Wale Bilou berteriak keras, Wah, berani-beraninya kamu membunuh orang. Hari ini, itu tidak dapat didamaikan sampai mati. Petik 2 Tatapan Ye Yuan berubah sengit, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Ye ini menyerah berkali-kali, tetapi kalian semua terus mendorongnya. Mencapai batas kesabaranku, maka tidak perlu lagi menoleransi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.